Halo teman-teman semua, gimana? Kalian sehat? COVID masih ada nih? Ingat, kalian harus tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan jangan lupa untuk segera di vaksin booster ya! Saya Yanni dari Kami Bijak mau menyampaikan informasi terkait Kemenkom Info bersama UNESA adakan kelat podcast bagi disabilitas. Kementerian Kom Info bersama Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD mengadakan kelas podcast edukasi literasi digital untuk disabilitas. Yang berlokasi di dua kampus UNESA yang dilakukan secara tetap muka. Kegiatan ini kolaborasi dengan Menteri Paberik Suraracat, UNESA, Kece Media UNESA, Divisi Difabel UNESA, 280 orang kaum disabilitas mulai dari netra, wicara, daksa, mengikuti kelas podcast tersebut. Tujuan Podcast Disabilitas ini untuk meningkatkan percaya diri dan produktif supaya lebih ramah disabilitas. Dalam kegiatan ini, podcast penyiar trainer komunitas sahabat Divabel Semarang Bernama Dodi Suset Yadi memberi materi seperti public speaking dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri. Wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama bernama Dr. Sujarwanto mengatakan harapannya Semakin banyak kolaborasi supaya ke depannya bisa lebih ramah disabilitas. Oke, selesai informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Daaah! Terima kasih sudah menonton!